Bapak Buruh hari ini yang terjun lagi-lagi untuk kesembilan kalinya aksi bersama untuk menyuarakan penolakan terhadap menibusau yang mana hari ini kami selalu menuntut agar bagaimana perbu bisa dipulangkan oleh Presiden maka dari itu ya maka dari itu hari ini kami ingin mengerimkan surat terbuka langsung dari aliasi bersekutif mahasiswa Sumatera Barat bersama rakyat Sumatera Barat izinkan saya membacakannya kepada yang terlaluat Bapak Presiden Republik Indonesia Masin Yulhaji Jukowi-Badam Assalamualaikum Wr. Wb tangan 5 Oktober 2020 adalah hari buka bagi seluruh rakyat Indonesia karena tepat pada hari ini telah terjadi peristiwa pengkhianatan besar yang dilakukan oleh pemerintah kepada seluruh rakyat Indonesia dan telah terjadi pembunuhan hak demokrasi rakyat Indonesia yang membunuh disakannya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang begitu banyak dijawab penolakan yang dilakukan oleh rakyat di berbagai daerah baik sebelum pemesahan maupun pasca pemesahan namun sekalaman sekali tidak direspon dengan baik oleh depan Presiden kita yang tercipta sejak bulan Februari 2020 mahasiswa seksa masyarakat berbagai daerah telah menggabungkan penolakan akan Undang-Undang ini namun tidak diindahkan sama sekali oleh beberapa Presiden tak terlapas di Sumatera Barat sendiri yang mana telah dihukum juga oleh Departek Previsi Sumatera Barat yang telah melakukan kurang lebih 8 kali aksi pencerdasan gimmick maupun tuntutan terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Aksi tersebut dikelar bukan hanya atas nama mahasiswa saja namun juga bersama FSPNI Forum Serikat Federa Ransi Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia wilayah Sumatera Barat dan juga elemen masyarakat lainnya dari beberapa aksi yang telah dilakukan oleh aliansi BUMESPO aliansi BUMESPO Sumatera Barat beserta elemen masyarakat sumber terkait penolakan Omnibus Law begitu juga gerakan-gerakan yang dilakukan oleh daerah lain sampai detik ini kita masih belum menempatkan ketika baik dari sama Presiden untuk mendapatkan Undang-Undang ini serta mendengarkan aspirasi rakyat di dari berbagai daerah yang sepatat untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini maka dari itu kami dari aliansi BUMESPO bersama FSPNI Sumatera dan elemen masyarakat lainnya yang ada di Sumatera Barat ingin memberikan surat kepada Presiden Republik Indonesia yang terlambat Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo yang isinya berupa pelanggaran terhadap konstitusi yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden yang antara lain yang pertama Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Faktanya adalah yang pelanggarannya adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang disangkan secara tiba-tiba yang menentukan peninggalkan aspirasi rakyat banyak padahal rakyat berbagai alaman sudah menyorankan untuk menghentikan pembahasan Undang-Undang tersebut Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya